Pemirsa Regulator Amerika Serikat resmi mendenda 16 perusahaan keuangan dengan total senilai 1,8 miliar dolar Amerika. Dan keputusan ini diambil setelah perusahaan-perusahaan tersebut sepakat untuk berdagang di aplikasi milik pribadi. Regulator Amerika Serikat resmi mendenda 16 perusahaan keuangan termasuk Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan UBS. Di mana perusahaan-perusahaan tersebut didenda senilai 1,8 miliar dolar Amerika akibat sepakat untuk berdagang di aplikasi pribadi milik mereka. Sementara itu sejumlah agensi melaporkan dari Januari 2018 hingga September 2021 staff bank secara terutin berkomunikasi tentang masalah bisnis. Seperti kesepakatan utang dan ekuitas dengan kolega, klien, dan penasihat pihak ketiga yang menggunakan aplikasi di perangkat pribadi seperti pesan teks dan WhatsApp. Di sisi lain hal tersebut dianggap melanggar peraturan federal yang mewajibkan piala atau dealer dan membagi keuangan lainnya untuk menjaga komunikasi bisnis dengan baik. Selain itu situasi ini juga sigeligus menghambat lembaga dalam mengawasi pasar keuangan dan mengumpulkan bukti untuk investigasi lain yang tidak terkait. Ada pun pihak penegak menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh 16 perusahaan ini juga terus melibatkan karyawan di berbagai tingkatan termasuk bankir dan pedagang investasi senior dan junior yang dianggap telah melanggar undang-undang federal. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!